Pemirsa Indonesia dan Singapura kerap bertemu dalam berbagai ajang sepak bola di kawasan Asia. Dalam 14 laga terakhir di ajang SEA Games, timnas Garuda tampil lebih perkasa atas The Lions. Berikut rekor pertemuan kedua negara di SEA Games, pemirsa. Kita lihat pemirsa head to head 14 laga yang pernah diikuti Indonesia. Bahwa Indonesia ini menang 7 kali, kemudian imbang 4 kali. Sementara Singapura hanya berhasil menang 3 kali ya, Andro. Luar biasa pencapaian Indonesia, SEA Games 1997, Indonesia menang lukan Singapura. 21 kemudian 1999, imbang hasilnya antara Indonesia dan Singapura. Indonesia bahkan pernah meraih skor 0-0 kontra Singapura ketika SEA Games di tahun yang sama. Selanjutnya pada SEA Games yang terbaru tahun 2011, Indonesia menang. Jadi posisinya kalau melihat dari grafis yang kami tampilkan ini, pemirsa antara imbang dan juga menang. Maksudnya tidak terpauh terlalu jauh antara Indonesia dan Singapura. Tidak ada kata misalnya Indonesia menangkan Singapura 5-0. Pembantian itu belum pernah terjadi ya. Kita tapi tidak tahu malam hari ini seperti apa Tisa ya. Ini tentunya menjadi sebuah pertanyaan kita semua. Juga tentunya menjadi harapan dari masyarakat Indonesia. Supaya Indonesia ini bisa menang, menaklukkan Singapura di ajang SEA Games. Setelah meneguk Thailand 2-0, 2 hari lalu malam ini timnas akan menghadapi Singapura di ajang SEA Games 2019. Pertanyaannya, akankah timnas bisa menggalakkan Singapura? Langsung saja kita bahas pemirsa dengan bantan pemain timnas yang juga merupakan asisten pelatih timnas U16. Ada Bung Indrianto Setio Nugroho. Selamat sore Bung Indrianto. Apa kabar? Baik-baik. Kalau kita melihat komposisi tadi yang sudah kita bacakan di grafis Indonesia memang tidak terlalu terpaut jauh dengan Singapura. Tetapi bisa dikatakan bahwa dari babak-babak yang ada Indonesia cukup mengumpulkan poin dibandingkan dengan Singapura. Kita lihat malam hari ini akan seperti apa permainan Indonesia? Menurut saya optimis ya. Karena optimisnya pertandingan pertama kita bisa mengalahkan Thailand. Karena Thailand ini tim kuat selama 10 tahun. 5 tahun terakhir ini adalah tim yang kuat. Bagaimana kita bisa mengalahkan Thailand dengan skor 2-0 itu sangat luar biasa. Bagaimana strategi Coach Indra Safri sendiri memainkan beberapa momen penting di situ termasuk pemain senior Zulfi Andi dan Evan Dimas berjalan dengan baik. Dan akhirnya di menit awal pun bisa mencuri gol melalui Egi Maulana Fikri. Dan ini modal bagus buat tim kita untuk menghadapi Singapura malam ini. Kalau kita bandingkan Mas, di ASEAN kan yang terkenal kuat memang ketangguhan dari gajah putih ya Mas ya Thailand. Ini menjadi modal kuat Mas Indra Safri kan berbicara Coach yang tidak mau mengeluarkan strategi. Meskipun kemarin strateginya umpannya masuk semua Mas ya. Betul sekali. Jadi Coach Indra ini ya menurut saya idealis banget ya dengan apa yang beliau punya. Tapi dengan kualitas pemain yang ada sampai saat ini yang seperti di tengah ada beberapa pemain yang punya kualitas. Di tengah ada Zulfi Andi, ada Evan Dimas senior di situ terus didampingin sama Abimanyu. Di depan ada Sadil, ada Rafli dan ada Egi. Ini sesuatu yang berbeda dengan yang ditampilkan sebelum-sebelumnya. Dan ternyata apa yang dibikin oleh Coach Indra strategi yang dibikin lawan Thailand ternyata menghasilkan 2-0. Ini sangat bagus. Kekuatan dalam kemarin bermain Indonesia mengalahkan Thailand yang mungkin bisa menjadi cerminan untuk kita melawan Singapura malam hari ini. Kekuatan terbesarnya di mana sih? Kekuatan terbesar di Indonesia adalah motivasi mereka. Bagaimana yang mungkin melihat tim senior ya. Tim senior beberapa pertanian berakhir yang lalu gagal. Nah ini mungkin modal awal. Modal awal bagaimana bisa si game ini kita bisa meraih emas. Apalagi modal awal saya bilang. Modal awal adalah pertanian pertama. Bagaimana pertanian pertama bisa dimenangkan oleh Indonesia otomatis kebelakangnya juga akan lebih baik. Tapi jangan salah recovery juga harus bagus. Recovery karena main istirahat main itu butuh recovery yang cukup bagus. Bagaimana tim pelatih Coach Indra sendiri bisa memanfaatkan recovery yang ada untuk bisa menampilkan penampilan yang lebih baik lagi di pertanian. Ini jarak pendek loh Mas Untuk meningkatkan kebugaran kembali. Kemudian intensitas pemain. Kita tahu kalau berbicara formasi kemarinan 4-3-3. Betul sekali. Kalau sekarang kita tidak tahu kejutan dari Coach Indra Shafri. Nah yaitu recovery. Bagaimana Coach Indra mungkin lebih paham lah bagaimana recovery yang baik. Satu hari mereka main, satu hari mereka istirahat. Ya ini harus dimanfaatkan dengan baik juga. Jangan sampai kalah start dengan Singapura. Singapura mungkin dengan formasi 4-4-2 mungkin akan berbeda. Model skill dan juga pemain kita gimana Mas Indrianto melihatnya? Kalau skill kita juga tidak kalah kok. Selama ini tim kita bisa mengalahkan lawan-lawan yang besar juga. Singapura punya pemain-pemain naturalisasi. Tapi pemain naturalisasinya juga kurang bagus menurut saya. Oke. Nah kalau kita berbicara Singapura, apa yang harus kita waspade dari tim Singapura sendiri? Ya mungkin faktor tinggi badan ya nanti akan kita lihat bagaimana tinggi badan dari pemain Singapura terutama pemain-pemain naturalisasinya. Jadi kita juga bisa memanfaatkan pemain-pemain yang ada. Egy kemarin juga luar biasa. Sadil mempunyai kecepatan yang luar biasa. Di tengah kita punya tiga pemain yang bisa membuat pemain bertahan dari Thailand kemarin agak ukut Jakartir. Cuma kita harus waspada empat pemain belakang ini sebisa mungkin harus bisa lebih atraktif lah. Atau lebih simple main bolanya. Jadi harus dimanfaatkan. Oke. Ini mas beberapa nama di Singapura ini mencolok saat ini menjadi pemberitaan juga seperti nama Faris Ramli, kemudian Iksan Fandi, Zulkarnain, Susliman yang dikhawatirkan bisa menembus lini belakang kita. Mas Yendrianto melihatnya. Bagaimana antisipasinya upaya defensif kita? Ya itu saya bilang tadi, pemain belakang harus lebih waspada. Jangan anggap remeh juga. Pemain ini juga pemain muda, pemain yang diandalkan Singapura pada saat-saat ini. Sebelum-sebelahnya juga senior-senior mereka mungkin ada Fandi Ahmad, ada semuanya. Tapi sekarang pasti mereka punya model yang luar biasa. Tapi yang saya tahu berita dari yang saya baca, mereka Singapura juga waspada juga nih dengan penampilan Indonesia yang menurut mereka luar biasa. Dengan Egi di sebelah kanan, ada Sadil di sebelah kiri, di tengah ada Rafli. Ini sangat-sangat membuat pemain belakang mereka juga harus waspada. Tapi jangan salah juga, kita harus lebih waspada di pemain belakang kita. Karena selama ini pemain belakang kita juga masih harus diperbaiki lagi bagaimana defense-nya untuk mengatasi bola-bola atas terutama. Karena kita lihat pemain-pemain Singapura ini naturalisasi pemainnya tinggi-tinggi sekali. Jadi harus waspada di pemain belakang dan bola-bola atas. Nah ini kan tadi dikatakan akan ada mungkin perubahan formasi dari pemain begitu ya. Nah kalau menurut dari Mas Indrianto sendiri, siapa kira-kira nanti pemain yang kemungkinan tidak akan diturunkan dan kemungkinan pemain yang pasti akan diturunkan? Kalau menurut saya sebagai seorang pemain juga, sebagai asisten juga, ya mungkin harus memainkan starting eleven dulu, winning team dari yang kemarin. Ya mungkin kalau ada perubahan mungkin hanya sedikit lah, mungkin Evan Dimas mungkin atau ada Cidera mungkin ya seperti itu. Tapi saya lihat winning team harus dimainkan di pertandingan melawan Singapura. Karena pertandingan kedua lebih penting juga jika kita menang otomatis mudah ke depannya. Mas Indrianto tadi mengatakan ada Fandi Ahmad, kita tahu Fandi Ahmad ini juga tahu bagaimana pola pemain Indonesia karena pernah bermain di Indonesia. Jangan-jangan dia yang membocorkan rahasia supaya bisa mengalahkan kita kan? Bisa juga karena kan buat Fandi juga pemain yang bagus, attitude-nya juga bagus, terus dia juga jadi pelatih juga di Singapura pasti juga akan membocorkan rahasia simak bula Indonesia. Bagaimana mungkin mereka akan, udah kamu ini aja lah, apa ya mental pemain lah. Biasanya kan seperti itu, karena pemain Indonesia kena sedikit otomatis akan emosi. Nah sekarang tinggal bagaimana khusus Indra bisa mengontrol emosi pemain-pemain Indonesia atau tidak? Berarti kunci utamanya adalah di mental sih pemain di sekalian pemain. Mental dan emosi. Beberapa pemain kita kan lihat ada di sebelah kanan ada Asnawi. Asnawi punya temperamen yang tinggi. Ada di belakang juga Bagas Adi dan Andi Setio juga punya temperamen. Nah ini harus bisa terkontrol. Apalagi sebenarnya di kru-nya Coach Indra kan ada Kurniawan Dwi Julianto, ada Nova Arianto, ada Hendro Kartiko. Jadi itu membuat sebuah tim yang luar biasa sebenarnya menurut saya. Head to head mas 4-3-3 kontra 4-4-2 rencana yang akan digunakan di Singapura malam hari ini. Bagaimana analisa Anda? Kalau menurut saya formasi hanyalah formasi. Semuanya tinggal bagaimana strategi dari kedua pelatih. Memanfaatkan momen-momen atau memanfaatkan peluang-peluang yang ada. Makanya 4-3-3 juga sebenarnya hanya formasi. 4-4-2 juga hanya formasi. Semuanya tergantung dari si pemain sendiri. Tapi Coach Indra mengatakan mengandalkan bola mati, kemudian ganteng tak yang cepat. Ya, kalau set play tidak bisa dilakukan, berarti salah satunya adalah bagaimana membuat free kick. Free kick itu kalau menurut saya 80% bisa menghasilkan goal. Di setiap pertandingan pasti ada. Bagaimana di Biala Dunia, Biala Eropa, semuanya. Kalau tidak bisa dengan set play, dengan permainan dari tengah, ya salah satunya adalah dengan free kick. Dengan tendangan bebas. Itu yang salah satunya bisa membuat... Prediksi skor kita malam hari ini Indonesia-Singgapura? 2-0. Kita terawah mas ya, coba ya mas ya. Kita munculkan angkanya kalau bisa sekarang sudah muncul. Kalau beritanya belum muncul. Kita tunggu nanti malam mas ya. Oke, semoga saja ya 2-0 untuk menangan Indonesia. Makan-makan kita mas kalau 2-0 kejadian. Aku yang terakhir.